Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat wajibanjar sahabat-sahabat buka di banjar kali ini saya akan berbagi lagi unboxing yang hobi unboxing ayo ikuti video saya apa yang saya dapatkan hari ini dari pesanan online saya dan apa kira-kira gunanya Oke Oke sahabat-sahabat jangan lupa tonton terus video-video dari OHG banjar dan jangan lupa like komennya juga subscribe supaya kita bisa terus-terus sambung dan terhubung bersilaturrahmi Oke ikuti terus videonya nah baik sahabat-sahabat di sini ada paket ada multitester ada lampu yang jelas yang akan saya unboxing adalah ini kira-kira apa ya isinya saya juga belum tahu pasti siapa tahu orang salah kirim yang saya pesan Oke saya memang ada mesan paket ya satu minggu lebih ya satu minggu yang lalu pesan paketnya ya sahabat-sahabat dan hari ini saya terima dan saya menunggu-nunggu aja isinya ya mungkin itu ini adalah yang saya pesan untuk alamat saya betul beruntung baru Oke nama betul karena siapa tahu ya ada yang salah kirim Oke kalau sudah betul nama kita alamat kita kita akan buka saja untuk kemasannya mantap sekali lumayanlah Oke ini dia Hai bungkusnya charger kita akan buka isinya ternyata baterai pakai jumlahnya sesuai dengan yang saya pesan satu dua tiga satu dua berarti ada lima rasa-rasanya saya kemarin pesannya berapa ya saya lupa ini ya memang lima ya sebab ini harganya 20.000 23.000 ya baterai ini kita akan buka satu satu persatu akan kita buka kita cek harus kita cek harus kita cek sahabat-sahabat satu persatu harus kita cek ini dia satu satu dua ini lagi jadi kemarin saya pesan baterai universal ini biasanya dipakai untuk MP3 player ya Nah satu lagi kita ada garansi ya kalau sudah dibuka seperti ini ini memang dari tokonya sudah toko yang ngirimnya tidak tahu apakah ini bagus apa tidak nah untuk ini mahnya tertulis tuh baterai ini bermerek Samsung 3,7 volt 1500 mili ampere per jam lumayan besar tertulisnya ini ya sahabat-sahabat sedangkan baterainya kecil sekali nih seukuran ibu jari se-ukuran ibu jari saya jadi lebarnya kurang lebih satu senti lebih sedikit dan panjangnya tiga senti sama semuanya ini saya pesan lima ya betul memang lima ini rasa-rasanya kalau seperti ini sekecil ini rasanya tidak mungkin bisa berkapasitas 1500 mah seperti yang tertulis oke mungkin ini ya dikibul kibulin aja kira-kira ini tapi nanti saya review ya saya review akan saya bandingkan dengan baterai mahnya setara tapi ukurannya lebih besar nanti akan saya review hari ini kita tes aja saya dulu kita unboxing dulu nah sekarang kita tes satu aja kita tes kira-kira ini bisa nyalakan lampu LED saya ini tidak ya Nah ini kan plus nih nih ini ya Nah ini nyala ya Nah ini didalamnya nih 10.000 mah ya oke bisa enggak nyalakan coba kita jepitkan disini bisa nyala sahabat Oke bisa nyala lumayan ini sahabat ya bentuknya sangat kecil tapi untuk mahnya tertulis 1500 mah harganya 20.000 kita coba lagi yang satunya satu-satu ini sudah kita coba Oke kita coba lagi satunya kita coba beberapa aja ya ya sahabat-sahabat nah nyalakan ya oke seyoknya nya dari pabrik memang harus berisi kalau dari pabrik itu kosong ketika datang berarti baterai ini sudah tetap bisa menyimpan tapi ini sudah normal berarti kan karena dia bisa menyimpan selama diproduksi hingga sampai ke tangan konsumen jadi sahabat kalau kita buka baterai lepas dari kotak seperti ini seharusnya masih berisi setidaknya isinya 25% ya Nah jika sahabat membeli baterai itu ketika dikeluarkan dari pokoknya dites itu tidak bisa nyala itu sudah jelas baterai itu tidak akan bisa berfungsi artinya kalaupun dikes nanti dia akan hilang dalam waktu yang dekat tanpa dipergunakan karena dari pabrik sudah ngecas sebenarnya kan nah seharusnya selama dalam perjalanan atau selama dalam distribusi penjualan itu dalam waktu beberapa bulan isinya masih normal kalau tidak bisa menyimpan energi tanpa dipakai dia habis berarti baterai itu sudah tetap bisa dipergunakan lagi nah kita percaya aja semuanya ini ya Nah semuanya ini sudah ah ini yang koyak-koyak kita coba aja ini terkoyak juga enggak ya 22 aja yang kita tes Oke 2 aja yang kita tes kita percaya aja semuanya ya kita coba aja tidak apa juga nanti kita bungkus lagi juga boleh ya oke kecil banget ini dia atau kita ukur satu nah ini dia kita putar ke di sipul nah mana di sipul enggak lihat nih disini mungkin nih sipulnya mana polisi ya itu betul polisi seharusnya tegangannya seharusnya tegangannya berapa ini tegangannya coba kita lihat 3,7 volt kita akan periksa apakah betul 3,7 volt ini bisa untuk drop baterai drone yang kecil-kecil ya oke nyaris 4 volt ya sahabat-sahabat berarti ya kurang kalibrasi berarti kan multi-tester saya nyaris 4 volt itu dia kita fokus ini gagal fokus kamera saya nah itu dia mana level terlepas ya nah nyaris 40 itu sahabat oke terima kasih sahabat-sahabat semua sudah bersama Halo Haji Banjar yang berbagai unboxing baterai dan bagaimana mengecek baterai itu baterai yang kita beli itu masih normal apakah tidak didiamkan dalam beberapa hari masih ada tersimpan energi berarti baterai itu masih mampu menyimpan energi kalau baterai itu terdiam selama beberapa hari misalnya dari perjalanan di pabrik ke kita itu sudah habis berarti otomatis baterai itu sudah tidak bisa menyimpan energi alias rusak terima kasih teruslah bersama Wahji Banjar dukung terus channel Haji Banjar dan UKJ Banjar bersama kita maju berbagi ilmu berbagi pengetahuan oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih